Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah materi untuk pertemuan ke delapan mata kuliah MKPK di video-video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggunakan probability model yaitu profit dan logic kemudian juga ada linear probability model kemudian kita sudah belajar juga tentang order logic kemudian hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menggunakan multinomial logic untuk mempelajari bagaimana pilihan-pilihan itu dilakukan berdasarkan variable yang penting yang bisa dipertimbangkan dalam model nah bedanya apa sih antara multinomial logic dengan ordered logic dan juga logic dan profit di pertemuan sebelumnya di pertemuan yang pertama tentang probability model kita belajar mengenai LPM linear probability model kemudian logic dan profit disitu variable dependentnya yang merupakan alternatif pilihan hanya terdiri dari dua opsi ya bisa ya dan tidak beli atau tidak beli dan seterusnya jadi opsinya cuma dua nah di ordered logic nah di ordered logic opsinya lebih dari dua cuma opsi tersebut merupakan pilihan yang sifatnya berurutan ya atau preferensinya punya hubungan antara satu dengan yang lain misalnya pilihan satu adalah sangat tidak disukai kemudian pilihan dua itu tidak disukai pilihan tiga itu netral pilihan empat itu disukai dan pilihan lima itu sangat disukai jadi pilihan-pilihan di ordered logic atau di variable Y nya merupakan urutan atau tingkatan makanya namanya ordered ya urutan nah di multinomial logic variable Y nya atau pilihannya juga banyak lebih dari dua hanya saja tidak berurutan atau tidak merupakan suatu tingkatan dari pilihan-pilihan tersebut ya artinya setiap pilihan yang tersedia haruslah independen antara satu dengan lainnya misalnya adalah pilihan tentang calon kepala daerah yang akan kalian pilih di pilkada misalnya ya kemudian mungkin pilihan mode transportasi yang kalian lebih suka pakai untuk menuju ke kampus atau juga pilihan menu makanan dan seterusnya jadi syarat utama yang harus kalian penuhi adalah bahwa pilihan alternatif pilihan yang ada di multinomial logic haruslah sangat independen antara satu dengan yang lain dan dia bukan merupakan tingkatan jadi itulah bedanya antara multinomial logic dengan ordered logic dan profit logic di pertemuan sebelumnya baik disini ada hal yang juga harus kalian perhatikan yaitu adanya persyaratan atau kriteria ketika kalian akan menggunakan model multinomial logic dimana model ini relatif data demanding ya artinya kalian harus memiliki jumlah observasi yang sangat banyak agar hasil estimasi model ini semakin akurat jadi kalau sampelnya terlalu sedikit biasanya model ini tidak akan terlalu bagus melakukan prediksi kemudian juga output estimasinya nanti akan lebih kompleks karena kita akan mengenal base category kita akan belajar nanti di praktiknya kemudian juga ada satu asumsi yang namanya independent alternative assumption atau IIA gampangannya tentang asumsi ini adalah seperti ini disini kalau kalian lihat di tabel di pilihan awal di original choice seseorang atau masyarakat itu punya opsi mode transportasi yang pertama adalah mobil berwarna biru dan satunya adalah bis yang warnanya merah jadi blue car dan red bus nah probabilitas untuk dipilih antara blue car dengan red bus ini sama masing-masing adalah 50% atau setengah nah kemudian apabila kita punya alternatif tambahan yaitu blue bus seharusnya probabilitas orang memilih blue car atau yang jenis mobil tidak berubah terlalu banyak masih saja tetap setengah misalnya karena red bus dan blue bus adalah dua pilihan yang relatif tidak berbeda yang cuma beda warna saja yang satunya merah satunya biru seharusnya yang berubah dan probabilitas terpilihnya adalah di bagian busnya ya yang tadinya setengah sekarang di split menjadi sama dalam contoh ini yaitu menjadi 1.4 nah sayangnya di asumsi IIA itu tadi ketika ada pilihan baru yang muncul maka probabilitasnya yang blue car ini juga akan berubah ya drastis dalam contoh ini semuanya jadi punya probability yang sama yaitu 30% ya nah seringkali di dunia nyata ini kan hampir tidak terjadi ya kalau kita bayangkan antara mobil antara mobil dengan bus yang warnanya merah dan biru tentu saja sangat berbeda sehingga seharusnya probabilitynya tidak sama tapi asumsi IIA mengasumsikan hal tersebut sehingga trick untuk bisa memenuhi asumsi ini seperti yang sudah saya sampaikan di depan pilihan-pilihan yang tersedia di dataset kalian merupakan pilihan yang harusnya sangat berbeda antara satu dengan yang lain atau bahasa inggris adalah distinktif jadi sangat berbeda jadi jangan sampai punya alternatif yang mirip-mirip seperti ini ya red bus dengan blue bus sama-sama cuma beda warnanya tapi kalau pilihannya cuma blue car dan red bus artinya pilihannya berbeda yang satu mobil yang satunya bus itu yang akan membantu kalian nanti untuk bisa menggunakan model ini sehingga model ini mampu menghasilkan estimasi yang tepat oke kita akan lanjut di video selanjutnya dengan contoh dataset yang ada di stata dan kita akan menggunakan stata untuk melakukan estimasi sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati